Intro Saya mengucapkan selamat kepada Satuan Tugas Penyakit Masyarakat yang baru saja dilanti, diresmikan, mudah-mudahan persosialisasikan dengan baik dengan para pengurusnya. Alhamdulillah, ini adalah kesepakatan dari kita, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, untuk memberikan sebagian kewenangan kepada Tim Satgas Penyakit Masyarakat. Bertepatan dengan Harisan Tri Nasional, Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Mukhtar melantik Satuan Tugas TPPM atau Tim Pemberantasan Penyakit Masyarakat sekaligus membuka pekan olahraga guru DTPK di Pancaniti Pemkap Cianjur pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengatakan, pengukuhan Satuan Tugas Tim Pemberantasan Penyakit Masyarakat merupakan kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk memberikan sebagian kewenangan kepada Satuan Tugas TPPM yang diketuai oleh K. Haji Abdul Halim yang juga sebagai Ketua MUI Cianjur. Irfan meneturkan, dibentuknya Satgas TPPM merupakan antisipasi pemerintah terhadap kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang dianggap negatif dan bertentangan dengan norma ataupun aturan agama yang kini dianggap lumrah. Hal itu didelegasikan kepada para Satgas TPPM agar mampu meminimalisir, bahkan meniadakan hal yang bertentangan dan dilarang tersebut. Bupati juga memberikan apresiasi berupa hadiah kepada para santri Kabupaten Cianjur yang berhasil menjadi juara umum pada pekan olahraga seni antar pondok pesantren sejauh barat. Terima kasih telah menonton!